Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Saya bacakan untuk kita semua dan kita menyimak di tempat kita masing-masing. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ke-28, demikian firman Tuhan dengan judul perikop siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi iya, Yesus maksudnya berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini singkat, padat, jelas. Tapi maknanya sangat dalam, Bapak Ibu ya. Di dalam kitab Injil Matius ya. Kalau kita baca kotbah Yesus juga kotbah di bukit ya. Di dalam Matius yang kelima ya. Di sana juga kita sudah membaca. Banyak perkataan-perkataan berbahagia yang Yesus sampaikan ya. Di situ dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga sampai dua belas. Ada kata-kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan syurga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah, lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang ampunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika karena aku. Kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Dan yang kedua belas dikatakan bersuka cita. Dan bergembiralah karena upahmu besar di syurga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi dari ucapan Yesus, khotbah Yesus di bukit ini. Ada ucapan berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yang berdukas cita. Jadi pada dasarnya ya kita semua sebenarnya wajib berbahagia. Di setiap kehidupan kita. Baik kita sedang berduka. Kita dikatakan berbahagia. Karena nanti akan dihiburkan. Semua dikatakan dianiaya pun kita harus berbahagia. Jadi dalam setiap keadaan. Kita mestinya harus berbahagia. Itulah bedanya orang dunia. Orang dunia dan orang yang sudah dipilih Tuhan. Ataupun anak-anak Allah. Kalau orang dunia boleh mereka larut dengan keadaannya. Tergantung situasi. Tapi kita sebagai anak-anak Allah. Pengikut Yesus Kristus. Jelas tadi dikatakan dalam Matius 5. Detil. Di situ dikatakan kita berbahagia. Karena apa? Karena kita percaya di dalam setiap keadaan yang terjadi itu. Bahwa ada di situ pengharapan besar. Ada penyertaan Yesus Kristus itu. Ada penyertaan roh kudus. Jadi kita wajib berbahagia. Sekarang kita mau tanya apa sih berbahagia itu? Kok dikatakan berbahagia? Karena berbahagia itu adalah sebenarnya keadaan di mana kita bisa menerima diri kita. Menerima keadaan kita. Apa adanya. Jadi berbahagia itu bukan dipengaruhi oleh situasi. Bukan dipengaruhi oleh keadaan. Pernah kan Bapak Ibu saya ketika naik busway. Kemudian saya melihat ya. Itu saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar stasiun busway itu ya. Itu mereka punya keluarga di sana. Punya anak-anak di sana. Masak di sana. Kelihatan transparan Bapak Ibu ketika kita turun dari stasiun ya. Kita yang sering naik busway itu. Itu saya melihat. Tapi mereka suka cita. Anak-anaknya ketawa-ketawa lari-larian gitu ya. Terus ibu-ibunya juga ngobrol-ngobrol. Suaminya juga ngobrol. Kebetulan siang. Mungkin habis makan siang. Mereka lagi kumpul gitu ya. Itu. Mereka suka cita banget. Sepertinya tidak ada yang kurang sesuatu pun. Mereka ketawa-tawa anaknya kejar-kejaran gitu ya. Yang kecil main-main bundu. Saya di situ tersentak. Saya pikir maaf ya. Kalau kita lihat keadaan mereka di sana. Tempat tinggal mereka terbuat dari kardus. Itu kelihatan Bapak Ibu. Tapi mereka berbahagia. Mereka suka cita. Mereka senang. Makanya tadi dikatakan bahagia itu bukan karena keadaan. Tapi karena mereka menerima diri mereka apa adanya. Mereka ya bersyukur. Berpikir positif. Bahwa keadaan mereka itu ya memang seperti itu adanya. Real katanya ya. Nyata. Mensyukuri nikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Dan mereka santai saja. Enjoy saja. Beberapa kali saya lewat sama ya. Di beberapa stasiun-tasiun ketika kita berpindah ya dari keluar dari Transjakarta Jatuh Busway seperti itu ya. Mereka suka cita. Tapi sebaliknya. Kami pernah punya kerabat. Kaya raya rumahnya tingkat Bapak Ibu. Semua ada pembantu ada tiga orang. Ada yang di taman. Ada yang di dapur. Ada spesial nyuci gitu kan. Semua lengkap. Kulkas dua pintu. Tinggi-tinggi penuh itu makanan di situ Bapak Ibu. Tapi tau gak Bapak Ibu? Orang tua ataupun kerabat tadi Ibu. Ya terutama. Tidak bisa makan apa-apa. Tidak bisa lagi naik mobil. Mobil ada tiga. Ya kan? Tidak bisa lagi kemana-mana. Makanannya hanya tahu direbus Bapak Ibu. Waduh. Apakah dia juga bisa berbahagia? Sebenarnya mestinya bisa. Walaupun secara kasat mata kita lihat. Banyak di sekitar dia fasilitas. Yang begitu enak. Yang begitu menggiurkan. Yang didambah-dambahkan orang-orang yang tidak. Kalian katakan yang kurang mampu. Ataupun kurang beruntung. Tapi tidak bisa didikmati. Penuh sampai busuk itu makanan di kulkas itu. Jadi yang menikmati tau gak siapa Bapak Ibu? Ya asisten rumah tangga tadi. Sama tukang kebun. Mereka yang menikmati. Habis dimasak. Ya dicoyel dikit. Mereka yang menikmati. Dari situ kita belajar bahwa kebahagiaan itu bukanlah diukur dari keadaan. Bukan diukur dari ekonomi. Bukan diukur dari situasi yang ada di sekeliling kita. Fasilitas tidak. Tapi kebahagiaan itu sesungguhnya adalah berasal dari hati kita yang paling dalam. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik. Maka hati kita tenang. Hati kita selalu damai. Dan pikiran kita pun tenang. Tenang. Pikiran kita fokus. Dan pikiran kita selalu positif. Jadi ketika itu terjadi. Maka kita bisa mengalami kebahagiaan. Ada pertanyaan. Apa beda bahagia dengan senang? Kalau senang itu. Itu hanya kita rasakan sendiri. Misalnya contohnya saya. Saya misalnya mungkin pulang tahun. Kemudian saya senang sekali. Saya di usia saya bertambah. Sekian saya masih sehat. Jadi kesenangan itu yang merasakan saya sendiri. Tapi kalau bahagia. Itu kita melibatkan orang lain. Contoh. Misalnya. Ibu Timawar. Katakan memberikan sesuatu kepada Pak Victor. Ataupun Ibu Dewi. Mungkin dia dari sekolah. Ibu guru biasa suka dapat. Dari murid-muridnya. Dapat bingkisan-bingkisan. Apalagi kalau kenaikan kelas. Kalau wali kelas. Dapat bingkisan. Eh Ibu Timawar. Datang ke rumahnya. Ibu Dewi. Atau Pak Victor. Di antar ke sana. Ini Ibu. Tadi anak-anak. Mungkin sebagai ucapan. Terima kasih. Mereka bawa makanan. Mbak Buti Mawar dikasih sama Bu Dewi. Contohnya ini ya. Nah. Itu yang memberi dan menerima itu sama-sama berbahagia. Ya. Bu Timawar bahagia. Bisa berbahagia. Ya kan. Bu Dewi juga berbahagia. Karena. Ya. Ada saudara yang datang untuk memberkati. Nah seperti itu. Jadi itu tadi. Tapi ada juga yang sebaliknya. Diberikan tidak bahagia. Cuek aja. Ya kan. Udah diberi. Diantar. Dibilang yaudah taruh aja situ. Gitu kan. Ada. Nah. Atau sebaliknya. Memberi karena terpaksa. Nah itu juga tidak merasakan kebahagiaan. Nah tapi yang kalau kita mau katakan. Ya sebenarnya. Orang yang berbahagia itu. Adalah orang yang punya hati tulus. Ketika melakukan sesuatu. Ketika memberikan sesuatu. Karena dia percaya. Ketika dia melakukan itu. Itu adalah dalam kuasa Tuhan. Dalam otoritas Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ya tadi sudah banyak dikatakan. Berbahagia yang miskin. Dan haus. Dan lapar. Berbahagia yang dianiaya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Di situ jelas dikatakan. Jadi intinya. Di muka bumi ini. Semua kita wajib berbahagia. Kalau kita memandang masalah. Kalau kita melihat keadaan. Dari segi positif. Dari sisinya Allah. Oleh karena itu. Kita mau belajar senantiasa. Untuk selalu. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan hati Tuhan. Maka kita akan. Merasa berbahagia. Walaupun masalah banyak. Walaupun ada tantangan. Walaupun mungkin usaha sudah tidak jalan. Aduh bagaimana ini. Usaha kami tidak jalan. Tapi kita belajar. Koreksi. Intropeksi. Tuhan. Kenapa usaha kami tidak jalan. Apa yang harus saya perbaiki. Apa yang harus saya upgrade lagi. Mungkin kami. Pelayanan kami. Kurang pas. Di sempat lain. Mungkin ada. Yang lebih. Pas. Ataupun lebih murah. Atau lebih. Kemasannya lebih baik. Nah kita harus intropeksi diri. Bukan kita mencari kambing hitam. Wah ini gara-gara saingan di sana. Jadinya saya tidak laku. Enggak juga. Ya kan. Kita harus lihat. Belajar malah ke sana. Ya kan. Kenapa di sana lebih laku. Saya duluan lebih pertama buka. Misalnya kan. Kita intropeksi. Uh di sana rupanya pelayannya ramah-ramah. Ya. Di sana pelayannya welcome. Atau di sana kemasannya lebih bersih. Atau di sana dia lebih banyak sedikit. Contohnya. Ya kan. Nah kita kalau berpikir positif. Maka kita akan mengupgrade diri. Kita berdoa. Tuhan bagaimana. Atau mungkin juga kita kurang doa. Ya kan. Kurang doa. Karena Tuhan tahu. Tuhan mengatur. Setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Jadi itu sebagai contoh-contoh. Jadi ketika kita berpikir seperti pikiran Kristus. Untuk berusaha selalu berpikir positif. Pikiran Kristus itu apa? Dia penuh belas kasihan. Dia lemah lembut. Jadi dia berpikir apa yang saya harus lakukan. Apa yang harus saya perbuat. Agar usaha saya lebih baik. Agar orang lebih tertarik. Bukan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang sekitar. Wah ini gara-gara si Anu. Gara-gara si ini. Gak seperti itu. Kalau itu yang ada di pikiran kita. Kita bukannya maju. Tetapi kita malah jadi terpuruk. Dan kita merengut. Dan hati kita tidak pernah damai. Dan kita tidak bisa berpikir jernih. Jangankan untuk menerobos hal-hal yang baru. Dan kita akan terseret. Bahkan mungkin bisa-bisa kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang menjadi firman pada pagi hari ini. Tadi jelas dikatakan. Kita baca di dalam Lukas 11 tadi. Ketika Yesus masih berbicara. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Dan berkata kepadanya. Berbahagialah Ibu yang telah mengandung engkau. Dan susut yang telah menyusui engkau. Tapi apa jawab Yesus di ayat 28. Tetapi Yesus berkata. Yang berbahagia ialah mereka. Yang mendengarkan firman Allah. Dan yang memeliharanya. Jadi pada pagi hari ini. Kita layak berbahagia. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Untuk mendengarkan firman Allah. Apa yang kita terima pagi hari ini. Dikatakan kita harus pelihara. Apa arti memelihara? Memelihara itu menjaga. Merawat. Menikmati. Dan merasakan. Itu namanya merawat. Bapak Ibu. Saya dulu waktu kecil. Punya peliharaan. Dogi. Namanya Nero. Nero ya. Nero. Itu sampai 10 tahun Bapak Ibu. Baik banget. Dia ngerti salaman. Dia ngerti bahasa kita. Nah. Kalau dia tidak nakal. Kalau kita belum suruh makan. Dia tidak mau makan. Ya. Itu tadi. Karena kenapa? Kita memelihara dia. Kita merawat dia. Kita menjaga dia. Bahkan kita. Punya waktu-waktu. Kebersamaan dengan dia. Sehingga kemana kita pergi. Dia nyikut. Dia setia. Ya. Itulah kalau kita memelihara. Nah. Apalagi ini. Firman Tuhan. Kalau kita jaga. Kita pelihara setiap firman. Yang kita dengarkan. Dan. Kita nikmati firman itu. Ya. Kita rasakan firman itu. Maka firman itu. Akan. Menjadi. Bekal untuk kita. Menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi hikmat buat kita. Dalam menjalani. Hari-hari kita. Ya. Dan tadi jelas dikatakan. Ya. Karena kenapa. Ibu itu berteriak. Berbahagialah orang. Ibu yang. Mengandung engkau. Dan. Menyusui engkau. Karena. Perempuan itu berarti mengikuti. Bagaimana perjalanan Yesus. Sebelumnya. Ya. Bagaimana dia. Membuat mujijat-mujijat. Saya ingin dikatakan. Bahagia kali ya. Orang tua yang melahirkan dia. Kita juga sering seperti itu. Kota kita. Kalau kita melihat. Anak orang. Dia akan berhasil. Contohnya dalam acara wisuda. Ataupun acara lomba-lomba. Dia menang. Dia juara. Seperti mulia lalang. Anaknya. Sylvia. Ranking satu. Wah. Dia berbahagia. Dan dia bangga. Orang juga mengatakan. Ya. Senang banget ya. Anaknya. Juara. Itu contohnya kan. Nah. Tapi ya itu tadi. Itu. Kata firman. Tuhan itu bisa terjadi. Karena di dalam hidup kita. Ada firman. Yang tinggal bersama-sama dengan kita. Ada firman yang kita jaga. Ada firman yang kita hidupi. Ada firman yang kita rawat. Kita pelihara dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu. Ya. Setiap pagi. Ketika kita mendengarkan firman. Alangkah kita bahagianya. Ya. Ketika kita berbeban berat. Kita disenangkan. Pada saat kita mengalami kesesakan. Ketika mendengar firman. Kita dihiburkan. Kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kelepasan. Intinya apa? Kita harus percaya. Bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Dan firman itu adalah roh kudus. Yang ada dalam hati kita. Yang tinggal bersama-sama dengan kita. Setiap saat. Setiap detik. Ya. Kuncinya. Kata kuncinya. Percaya. Ya. Dan percaya. Ya. Jangan kita biarkan. Tuhan itu tertidur. Ya. Seperti Yesus di dalam kapal di buritan. Dia tertidur di bawah. Murid-muridnya sibuk semua. Ketika mau tenggelam. Baru mereka ingat. Baru mereka teriak. Tuhan. Tuhan masih tertidur. Kita sudah mau karam ini. Kita sudah mau tenggelam. Ya. Kalau dari pertama. Mereka sadar ada Yesus di sana. Gak seperti itu. Kaniknya. Nah demikian juga kita Bapak Ibu. Kita semua punya masalah. Kita semua punya persoalan. Ya. Persoalan anak-anak. Persoalan ekonomi. Pekerjaan. Usaha. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi Allah mau. Pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Kita pelihara firman. Tuhan. Yang kita dengar. Jangan berlalu sia-sia begitu saja. Ketika kita jatuh. Ketika kita lemah. Mari datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan. Apa yang harus ku perbuat. Ya. Apa yang harus ku lakukan. Agar kami bisa bangkit. Agar kami bisa. Semangat kembali. Agar hidup kami. Bisa berubah. Mengalami terobosan. Bukankah kami ini sudah anakmu yang sudah engkau pilih. Engkau yang berjanji. Ya. Tapi ada syarat. Kadang-kadang kita hanya menguntut. Aku ini anakmu Tuhan. Tapi kelakuan kita belum. Mencerminkan anak Tuhan. Ya. Saya juga sedang belajar. Dan terus belajar. Ya. Untuk penguasaan diri. Untuk kesabaran. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Kita masing-masing punya persoalan. Ataupun masalah yang berbeda-beda. Tapi satu hal. Ya. Obatnya hanya satu. Makanya Tuhan. Ya. Kita perlu Yesus. Kita perlu Tuhan. Ya. Makanya ada lagunya. Ya. Christ is in love to me. Tuhan. Engkau cukup buat saya. Ya. Apapun masalah kita. Ya. Itu tadi. Karena Yesus sendiri sudah menjamin. Kita berbahagia. Baik dalam suka. Maupun dalam duka. Baik dalam dianya. Ya. Kenapa? Karena di dalam semuanya itu. Ya. Roma 8. Hidup 8 berkata. Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan kita. Dalam setiap proses yang kita jalani. Allah sebenarnya ingin memurnikan hati kita. Allah ingin melihat hati kita yang paling dalam. Dia mau kita tidak neko-neko. Dia mau kita tidak banyak topeng. Dia mau kita tulus di hadapannya. Kita mau datang kepada dia. Apa adanya. Ya. Bukan ada apanya. Bukan ketika kita diberkati datang kepada Tuhan. Ketika kita senang saja. Ketika kita mendapatkan hadiah. Mendapatkan rejeki datang kepada Tuhan. Tapi setiap saat. Setiap keadaan. Allah mau kita mengandalkan dia. Sebab dia juga sudah datang kepada kita. Dia yang datang kepada kita. Dia mau mati memberikan nawanya. Buat saya dan Bapak Ibu. Ya. Agar kita anak-anaknya. Yang sudah dipilih. Yang sudah diselamatkan. Tidak mengalami lagi kesengsaraan. Tidak mengalami lagi duka cita. Tapi dikatakan. Berbahagia. 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 Jadi bahagia itu adalah pilihan Bapak Ibu. Sekarang kita mau pilih bahagia. Atau kita mau pilih kesepian. Di tengah-tengah orang banyak. Seperti ada. Sampai Tuhan pernah bercerita seperti itu. Orang lagi pesta. Rame-rame. Ada yang ulang tahun. Orang panjang boleh. Dia diem aja ya. Orang sudah kemana-mana. Ngakat-ngakat. Tapi dia masih mikirin. Pikiran yang di rumah. Mikirin. Aduh bagaimana saya. Bagaimana saya. Nah itu. Itu juga harus bisa. Kita harus menyesuaikan diri. Kita harus beradaptasi. Di mana kita berada. Kalau kita tidak bisa beradaptasi. Maka kita akan. Merasa kesepian. Tapi yang terutama itu tadi. Aktifkan roh kudus dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup membawa kita. Dari kemuliaan demi kemuliaan. Ya kemarin. Ambanya. Bapak. Pastor Saud Sitorus. Sudah. Ya bercerita. Bahwa kemuliaan itu. Ya yang tadinya. Kita diciptakan. Manusia itu diciptakan penuh kemuliaan. Karena dosa kita jatuh kepada dosa. Kemuliaan itu hilang. Tapi oleh Yesus Kristus. Kemuliaan itu sudah dikembalikan. Kepada kita. Yang percaya kepadanya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu. Ya. Bersyukur. Bersyukur. Dan kita. Pantes bersyukur. Karena bahagia itu. Bukan karena situasi. Bukan karena keadaan. Tapi bahagia itu. Adalah pilihan. Ya. Ketika kita. Mengatakan saya harus berbahagia. Sebab Tuhan sedang memproses saya. Saya harus berbahagia. Sedang alam. Sedang mengupas. Atau membuang. Ya. Hal-hal yang tidak baik. Dalam hidup saya. Dan kita yakin dan percaya. Ketika kita sudah murni di hadapan Tuhan. Ketika kita. Sudah. Sesuai. Selaras dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita. Ya. Terbang. Seperti burung Raja Wali. Mengatasi seluruh persoalan kita. Mengatasi badai hidup kita. Kita bersama dengan Tuhan. Bisa melewati. Dengan selamat. Ya. Jadi sekali lagi. Pesan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa. Bahagia itu. Berbahagia itu. Bukan karena situasi atau keadaan. Tapi. Adalah pilihan kita. Mari kita pilih. Bersama Tuhan. Bersama Yesus. Kita akan bahagia. Berikan kesempatan kepada Ruh Kudus. Ya. Agar Ruh Kudus. Menguasai hidup kita. Hati kita. Pikiran kita. Apapun itu. Taruh di bawah salib Yesus. Maka semua akan baik. Ya. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat. Di dalam hidupku. Ya. Kalau kita melihat dari segi pandang positif. Dari sisinya Tuhan. Maka apapun yang kita alami. Penderitaan yang kita alami sekarang ini. Ya. Itu akan membawa kita. Kepada kebahagiaan. Ataupun suka cita. Yang luar biasa. Dan selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita berdoa kembali. Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan. Yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini. Agar setiap kami. Anak-anakmu. Yang percaya kepadamu. Yang sudah engkau pilih. Yang sudah engkau kuduskan. Kami. Senantiasa. Berbahagia. Senantiasa bersuka cita. Sebab kami. Punya Allah yang besar. Punya juruselamat yang dasyat. Yang sudah mati buat kami. Agar hidup kami. Tidak lagi. Di dalam. Hukuman dosa. Kami percaya ya Tuhan. Pada pagi hari ini. Dalam setiap. Perjalanan hidup kami. Dalam setiap proses. Yang Tuhan izinkan kami alami. Pribadi lewat pribadi. Mungkin hari-hari ini. Kami berproses. Tentang pekerjaan kami. Tentang usaha kami. Mungkin juga kami berproses. Tentang hubungan kami. Dengan keluarga. Suami istri. Orang tua dan anak-anak. Antara anak-anak. Bahkan juga di komunitas. Di mana kami berada. Di dalam keluarga besar kami. Dan juga Tuhan. Mungkin. Kami juga sedang. Bergumul. Ataupun. Berproses tentang. Keuangan kami. Ekonomi kami. Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat firmanmu. Jika Tuhan sudah mengingatkan. Kami akan menaruh semuanya itu. Di bawah kaki Yesus. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus. Kami akan bisa melaluinya. Berikan kami hatimu Bapak. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang lemah lembut. Hati yang mau dibentuk. Dan hati tetap mengucap syukur. Kami bisa menerima kami. Sebagaimana kami adanya. Dan berikan kami hati yang mau belajar. Dan diajar. Oleh firman Tuhan. Biarlah firmanmu. Menguasai hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari. Semakin lebih baik. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Manapun partisipan berada. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Melawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau baik. Engkau dasyat. Engkau tetap ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hambamu telah selesai berbicara. Tapi kami percaya. Bahwa roh kudus. Akan terus memeteraikan. Firman. Yang sudah kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Amin. Amin. Jadi pagi ini. Saya percaya. Bahwa kita semua diberkati. oleh Tuhan. Melalui pengoparan. Berman Tuhan hari ini. Memang ada beberapa tingkatan-tingkatan bahagia ini. Jadi bahagia yang pertama yaitu. Ini saya tidak menambahkan. Tapi hanya. Apa yang saya mengerti. Tentang kebahagiaan ini. Pertama kebahagiaan itu. Ketika dia betul-betul mengalami. Keselamatan Kekal. Dari Tuhan Yesus. Roma pasal 4. Ayat yang ke-7 katakan. Berbagialah orang yang diampuni. Pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kalau orang menyadari dengan sepenuhnya. Bahwa dosalah membuat orang terpuruk. Dosalah membuat orang hancur-hancuran. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan. Dan dia punya penyerahan total. Atau totally surrendered. Dan dia mempuni. Segala pelanggaran-pelanggarannya. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama. Yang dialami oleh setiap orang percaya. Jadi dia mengambil pilihan. Dan keputusan. Untuk datang kepada Tuhan. Karena pengampunan itu adalah. Ketika dia sendiri mengalami. Bagaimana Tuhan sendiri. Sudah menyucikan dia. Dari segala dosa. Yang menerima Yesus Kristus itu. Satu-satunya. Penolong yang sungguh-sungguh. Kebahagiaan tadi bukan karena albatir. Tapi ketika dia punya pengalaman pribadi. dosa-dosanya. Atau pelanggaran-pelanggarannya. Diampuni. Jadi saya sedikit bersaksinya. Tadi ada disinggung tentang. Sepi di tengah-tengah keramaian. Saya mengalami itu. Bagaimana sepi di tengah-tengah keramaian. Jika saya berada di satu negara. Cukup ramai. Dan segala fakta-fakta semua. Serbat canggih. Ya. Tapi saya merasa sepi. Kenapa? Satu-satunya adalah saya merasa. Orang yang tidak layak. Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi membuat tidak layak itu. Karena keberdosaan. Oleh karena itu. Ada satu hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Yang melayani saya secara pribadi. Mulai. Ada counseling namanya. Saya pribadi. Satu ruangan. Hamba Tuhan ini sekarang sudah. Mengerti Tuhan. Lalu meninggal. Jadi sejarahnya. Kenapa. Anak kami. Yang kedua nama Yosef. Karena yang melayani itu adalah. Namanya Yosef. Yang membawa saya untuk mengerti. Memahami Tuhan. Bagaimana. Tuhan mengasihi. Itu pelenggaran. Pelenggaran. Atau dosa. Yang punya. Dan ketika. Diteguhkan hal itu. Saya merasa bahagia sekali. Dan sejak itu. Saya bukan lagi merasa tidak layak. Tapi Tuhan yang memberikan kelayakan. Karena darah Yesus Kristus. Sudah tercurah. Untuk menebus saya. Dari segala. Pelenggaran. Pelenggaran dosa. Itu berbahagia. Yang kedua bahagia. Yaitu ketika dia mengalami. Bagaimana roh kudus. Memimpin kehidupan. Ruh kudus itu. Memberikan kebahagiaan. Di tengah-tengah situasi. Yang sepertinya. Tidak mungkin bahagia. Tapi. Dalam hati orang. Akan terpancar. Namanya. Aliran. 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 Aliran hidup. Yohanes 7. Ayat 38. Katakan. Barang siapa. Percaya. Padaku. Seperti. Yang dikatakan. Oleh kitab suci. Dari dalam hatinya. Kondiluar. Dari dalam hatinya. Akan mengalir. Aliran. Aliran. Air hidup. Ini. Kebahagiaan. Sealam. Salah satu. Pokok doa. Khusus. Saya doakan. Para Tuhan. Saya memohon. Itu. Supaya punya pengalaman. Seperti. Yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi. Setiap. Jam 12 malam. Waktu sepi. Saya berdoa khusus. Apa doa saya? Supaya punya pengalaman roh kudus. Bekerja. Menjamah. Hati saya. Supaya punya pengalaman. Yang baru. Bagaimana roh kudus. Memberikan kebahagiaan. Ketika. Saya mengalami zaman roh kudus. Zaman roh kudus ini. Membuat saya bahagia. Zaman roh kudus ini. Membuat saya bisa bertekah. Tahan. Di tengah-tengah. Kesukaran. Zaman roh kudus ini. Membuat saya mengerti. Apa. Rencana Tuhan. Tidak. Zaman roh kudus ini. Memberikan saya penghiburan. Di tengah-tengah. Situasi. Keadaan. Yang sepertinya. Tidak mungkin. Bahagia. Tapi roh kudus. Memberikan itu. Dan roh kudus. Bekerja. Dari dalam. Dari hati seorang. Hati orang itu. Roh kudus. Menjama. Hati orang. Dia rasanya. Semua hal-hal. Dunia ini. Adalah. Bersifat. Sementara. Tapi roh kudus. pekerja. Memberikan kehidupan. Sampai saatnya. Dia pun berpindah. Dari dunia ini. Satu kehidupan. Yang baru. Yang Tuhan siapkan. Ada beberapa yang lain lagi. Tapi. Ya. Hari ini. Kebahagiaan yang saya dapatkan. Ketika. Yang puni. Pelanggaran-pelanggaran. Kebahagiaan yang kedua. Karena. Jaman. Roh kudus. Dalam hati saya. Sehingga. Roh kudus itu. Memberikan. Penghiburan. Maka sebut. Roh penghibur. Memberikan kekuatan. Memberikan semangat. Dan melayani. Sekalipun. Hal-hal yang sukar. Tapi ada kebahagiaan. Jadi. Situasi yang di luar. Tidak mempengaruhi ke dalam. Tuhan memberkati. Silahkan kembali. Kepada. Mutiar. Iya. Baik. Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau. Bersaksi. Tentang firman Tuhan. Pak Gini. Atau menanggapi. Atau menambahkan. Selamat bergabung. Bapak Asetepu. Bujuhaini. Pak Victor juga ya. Beti Mawar. Ya. Ada yang mau menambahkan. Atau mau bertanya. selamat menikmati